Rencana regrouping SD Negeri Tambran Magetan batal dilakukan. Bupati Magetan Suprawoto menyebutkan warga sekitar masih menginginkan SD Negeri itu berjalan. Orang tua dan siswa-siswi sekolah negeri Tambran, Kelurahan Tambran, Kecamatan Kaofater Magetan bisa bernafas lega. Pasalnya, rencana regrouping SD Negeri Tambran batal. Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, awalnya memang ada rencana regrouping SD Negeri Tambran karena muridnya sedikit. Rencana lokasi itu untuk perluasan Poltekes Kemenkes yang akan membuka prodi baru. Namun, rencana regrouping dibatalkan mengingat wali murid yang rata-rata warga sekitar masih menginginkan SD Negeri Tambran. Selain itu, ada muratorium sehingga Poltekes Kemenkes menunda rencana pembukaan prodi baru. Masyarakat sana masih minta. Ya, sementara ini saya minta terus saja. Jadi, Poltekes sementara ini saya tahan. Jadi, SD tetap minta untuk dibuka, ya dibuka. Memang ada rencana untuk perluasan Poltekes itu, Pak? Kalau itu nanti diperlukan, ya kalau dia memerlukan. Karena kan rencananya kan sebetulnya untuk mau membuka jurusan. Saya yang minta memangnya supaya ada pengembangan. Karena apa? Karena minima harus ada tiga jurusan, ya. Ternyata sekarang masih muratorium. Ya sudah. Berarti kan sementara pengembangan itu dipending dulu. Karena Pak Direktur bilang, sekarang dari pusat ada muratorium. Jadi, SD ya tetap jalan. Kan rencananya memang di sana kan muridnya dulu tidak ada. Ya, sebetulnya. Kalau masyarakat sana mengendali masih dibuka, ya saya buka. Dengan dibatalkannya rencana regrouping, maka SD Negeri Tambran Magetan bisa menerima siswa-siswa baru tahun pelajaran 2022-2023 seperti sekolah lainnya. M. Ramzi, JTV Magetan.